Pemisah Menteri Agama Yakut Kholil Komas mengecek langsung situasi jemaah haji di Mina. Usai mengecek kondisi jemaah, Menak juga melakukan lontar jumroh. Dengan berjalan kaki dari kantor urusan haji Indonesia di kawasan Sisyamakah, Menak Yakut Kholil Komas mengecek secara langsung situasi jemaah haji di Mina. Menempu cara sekira 3 km dan melewati terowongan Mina. Di sepanjang jalan, Menak pun mendengar cerita jemaah, perihal fasilitas, dan layanan petugas. Salah satunya terkait kondisi tenda di Mina. Kayak tadi misalnya saya mendapatkan aduan jemaah dari KNU, dari Matab, Matab, 63 kalau tidak salah, 63 atau 48. Jadi coba dicek, tidak mendapatkan tenda, kemudian langsung kita eksekusi. Kita mintakan kepada Masarik untuk tenda mereka kita pakai. Jadi kita tadi mengusur, hari ini kita mengusur tendanya perusahaan Masarik untuk dipakai oleh jemaah kita. Alhamdulillah bisa. Nah ini kan evaluasi-evaluasi yang sifatnya responsif. Usai berbincang dengan jemaah dan petugas, Menak bersama rumpungan, kemudian melontar jumroh. Berdasarkan sis Kohat Kemenak, hingga 17 Juni tercatat ada sebanyak 142 jemaah yang wafat. Angka ini lebih rendah dari angka kematian jemaah pada tahun 2023 yang mencapai 249 orang di hari ke-37 pelaksanaan ibadah haji. Dari Begah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, Anyus, melaporkan. Pemisah cuaca panas dan kondisi badan yang kelelahan seringkali menjadi pemicu jemaah haji jatuh sakit. PEMS atau Tim Emergensi Medis Sektor menjadi garda terdepan penyelamatan jemaah di Jamarat Mina. Dalam kondisi lembah, seorang jemaah haji tengah dirawat oleh petugas TEMS Tim Emergensi Medis Sektor di pos kesehatan 2 jam Maret Mina. Ada di kawasan pintu keluar terogan Moai Sim 2, sebelum akses masuk cabarat lantai 3, keberadaan pos kesehatan dimilai penting bagi jemaah. Pos kesehatan memiliki layanan lengkap mulai dari deteksi dini, respon kegawatan darurat hingga rujukan kerumah sakit. Bahkan juga terdapat ambulans, obat-obatan dan kursi roda. Di setiap pos kesehatan ada dokter, perawat, dan tenaga penghubung kesehatan yang masing-masing berjumlah 3 orang. Bersama petugas lainnya, mereka berjebaku, menolong jebaah yang tersasar, jatuh sakit, sampai kondisi darurat medis lainnya. Dari Mekah Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, Anews melaporkan.